Ada yang berpendapat untuk biar trafficnya lancar di youtube itu tidak cukup hanya rutin upload setiap hari tapi harus dievaluasi perkembangannya kekurangannya dan lain sebagainya dan saya setuju dengan itu jadi saya ini sudah membuat beberapa evaluasi ya nah ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 saya sudah kali membuat evaluasi ini evaluasi yang ke 7 ya nah jadi di evaluasi saya kali ini tanggal 31 Mei 2024 saya mau mengevaluasi ini mengenai video saya yang penjumlahannya dulu saya membuat video short itu yang selain penjumlahan itu rata-rata itu sepi-sepi gitu ya untuk yang penjumlahan itu rame terus video short ya itu rame terus penjumlahan nah kemudian saya perbanyak yang video short itu yang penjumlahan tetapi beberapa waktu lalu ternyata agak sepi biasanya kan ratusan sampai ribuan itu tiap saya upload video short tapi beberapa waktu lalu itu ada beberapa video yang hanya ditonton 1, 2, 3 nah ini kan hanya ditonton 3 kali gitu kan ini hanya ditonton 4 kali nah seperti itu jadi ketika uploadnya semakin banyak itu penontonnya belum tentu sampai ratusan gitu ya tapi ternyata kemarin-kemarin itu ya saya kira akhir-akhir ini dalam 2 minggu ini itu sering sedikit gitu penontonnya video short itu sedikit tapi ternyata beberapa hari tapi ternyata beberapa hari lalu ini kan kemarin sampai berapa ya ini kemarin tapi ini tidak langsung ratusan ternyata baru hari ini apa semalam apa-apa gitu lah itu baru sampai ratusan sampai 500 ini itu baru saja gitu tidak langsung tidak langsung padahal kalau dulu itu kalau upload video short yang penjumlahan itu hanya selang waktu berapa menit atau berapa satu jam dua jam itu sudah langsung sampai ratusan atau ribuan tapi sekarang hanya segini mungkin mungkin ini ada faktor lain ya seperti karena ini liburan mungkin juga sudah selesai tes atau gimana itu mungkin juga pengaruh disitu juga nah mungkin juga ada faktor yang lain misalkan kan bukan penjumlahan yang sering muncul di soal kayak gitu yang sering muncul mungkin akan tetap rame gitu nah intinya seperti itu ya video evaluasi saya kali ini saran saya buat teman-teman buat evaluasi juga agar untuk meningkatkan traffic di channel teman-teman gitu lah ya kurang lebih demikian terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai selamat menikmati